Bab 1929 menunggu Segera, Raiden dan rombongannya berhasil kembali ke pesawat Meperor Hussein Dan bertemu dengan sebagian besar mantan anggota pesawat Meperor Hussein Paman, Nursun, kalian semua ada di sini Edgar tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat kenalan ini Sekilas, ada ratusan dari mereka Tampaknya semua orang sudah dipanggil oleh Dewa Perang Raiden dan datang untuk bergabung dengan mereka Edgar dan yang lainnya sangat bersemangat Tetapi mereka belum sempat merasakan kegembiraan bertemu lagi setelah lama berpisah Ketika orang-orang diseberang mendengar suara itu dan mendonga untuk Melihat Raiden dan rombongannya, wajah mereka berubah drastis dan mereka menjadi sangat panik Beberapa bahkan menggelengkan kepala secara diam-diam dan memberi isyarat dengan mata mereka Seolah mengatakan ada bahaya Melihat ini, Raiden dan yang lainnya berhenti sedikit Menyadari ada sesuatu yang berubah di sini Namun, mereka tidak segera pergi Cepat pergi Ahimya, seorang pria tua mau tidak mau berdiri dan berteriak pada Raiden Dewa Perang Raiden, cepat pergi Ada pasukan Baron di sini Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut Namun, sebelum dia selesai berbicara Orang yang berbicara itu sudah terjatuh ke dalam genangan darah Paman Ketika anggota kru yang disandera melihat ini Mereka menjadi marah dan mulai berbagi kebencian yang sama dengan musuh Mereka semua berkumpul di depan pria paruh baya itu dan membantu Raiden memblokir penyusup itu Kami akan melawanmu Dewa Perang Raiden, larilah Pasukan Baron sedang menunggu di sini Kami ingin datang ke sini untuk bertemu denganmu Tapi kami disergap Sambil berbicara, seorang pria berpakaian preman perlahan keluar dari pesawat luar angkasa Saat berjalan, dia menyekap pisau baja yang berdarah itu Jelas sekali, orang yang baru saja bergerak adalah punggawa pangeran Belof, Zoel Siapa yang menyuruhmu banyak bicara? Zoel mengancam, kalau kamu berani bicara lagi, aku akan menghancurkan kalian semua Minggir Saat dia berbicara, tubuh harimau Zoel bergetar, dan gelombang teror tiba-tiba meletus Memukul mundur semua orang yang mencoba menghentikannya, seperti angin kencang menyapu dedaunan yang berguguran Ketika Raiden melihat ini, dia kaget Meskipun dia berpikir bahwa perjalanan pulang mungkin berbahaya, dia tetap mengambil risiko untuk pulang Namun, skenario terburuk masih terjadi Negara Baron sudah mengirim orang-orang kuat untuk menunggu di sini Dia, bersama dengan orang-orang yang dia panggil, semuanya akan ditangkap dalam satu gerakan Dewa perang Raiden Apa yang harus kita lakukan? Edgar dan yang lainnya juga terkejut dan marah Mereka tidak menyangka bahwa setelah dua hari lancar, mereka akan kalah di tangan negara Baron lagi Pada saat yang sama, mereka berdoa dalam hati, berharap Rasmus dapat datang menyelamatkan mereka Segera, Zoel melangkah mendekat, mengepalkan tinjunya dan berkata Aku Zoel, Punggawa Pangeran Belof Aku sudah diperintahkan untuk mengambil bajana sembilan provinsi besar Punggawa Pangeran Belof, Zoel Mendengar ini, Raiden sedikit terkejut lagi dan berpikir Dia tiba-tiba bertemu orang lain yang namanya ada di buku sejarah Mereka yang bisa meninggalkan namanya di buku sejarah yang menghargai kata-kata seperti emas adalah yang terbaik di dunia, jauh melebihi orang biasa Pangeran Belof, tentu saja, adalah salah satu dari empat pangeran pada periode negara berperang Dan Punggawa di bawahnya tentu saja bukanlah orang biasa Secara khusus, pria bernama Zoel ini memiliki reputasi keberanian kuno dalam buku sejarah Dia bahkan mampu membunuh jenderal negara Baron Hal ini menunjukkan bahwa keberaniannya sangat besar Dengan kekuatan Raiden saat ini, berdiri di depan orang kuat seperti itu tentu saja tidak layak untuk disebutkan Dengan mengatakan itu, Zoel mengulurkan tangannya dan bertanya pada Raiden Bajana sembilan provinsi besar bukan sesuatu yang bisa kamu miliki, jadi serahkan padaku Bab 1930 akhirnya menyerah Zoel berjanji pada Raiden bahwa selama dia menyerahkan bajana sembilan provinsi besar Mereka akan selamat, bahkan tidak bersalah, dan mereka bisa diberi hadiah yang luar biasa Namun, kalau Raiden berani tidak menyerahkan bajana sembilan provinsi besar Maka Zoel akan melakukan pembunuhan besar-besaran, dan semua orang di sini, termasuk Raiden, akan dibantai olehnya Saat itu, aku tetap bisa mendapatkan bajana sembilan provinsi besar Zoel menekankan, jadi, diserahkan atau tidak, hasilnya akan sama Aku pasti akan mendapatkan bajana sembilan provinsi besar Yang berbeda hanyalah apakah kalian mau mati atau hidup Raiden, kamu tidak ingin orang-orang ini mati karena keputusan bodohmu, kan? Zoel mengancam akan mengambil nyawa semua orang di sini Dewa perang Raiden, tinggalkan Kamil kalau kamu bisa pergi, cepat pergi Orang-orang lainnya tidak takut mati dan tidak ingin menyeret Raiden, mengatakan mereka tidak lakut Namun, melihat ini, karena pemanggilannya, para anggota kru bergegas dari seluruh dunia datang dari jarak ribuan mil, dan sekilas, ada ratusan dari mereka Orang-orang ini tidak pernah mengecewakan Raiden, bagaimana Raiden bisa meninggalkan mereka Terlebih lagi, Raiden sekarang tidak memiliki kemampuan untuk lepas dari Zoel Sekalipun kekuatan bajana sembilan provinsi besar digunakan, itu tidak akan ada gunanya Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar, dan kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari pembunuh Sabrian yang dia temui sebelumnya, atau bahkan lebih hebat lagi Raiden berdiri di depan Zoel, tidak mampu melawan Aish Raiden menghela nafas dan akhirnya harus berkompromi, baiklah, aku berjanji Mendengar ini, hati Edgar dan yang lainnya menegang Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Dewa Perang Raiden yang pemberontak memilih untuk menyerah Dewa Perang Raiden, huhu, kamilah yang sudah menyusahkanmu Semua orang merasa sangat bersalah Kawan-kawan, Raiden berkata dengan tegas, jangan merasa bersalah, akulah yang membuat kalian kesulitan Ketidakmampuan dirikulah yang tidak dapat menyelamatkan kalian semua Kalau bajana ini tidak dapat digunakan untuk menyelamatkan makhluk hidup, tetapi harus dilindungi dengan nyawa dan darah kalian, lalu apa gunanya? Raiden tidak ingin berkorban terlalu banyak karena bajana ini Para awak kapal dan prajurit di depannya ada di sini untuk dirinya, jadi dia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk membawa mereka kembali Dengan selamat Oleh karena itu, Raiden memutuskan untuk menyerahkan bajana sembilan provinsi besar sebagai imbalan pergi dari sini Bagaimanapun, bajana sembilan provinsi besar ini bukan miliknya, tetapi dia temukan secara tidak sengaja di dunia ini Maka tidak ada salahnya untuk mengembalikannya Mengatakan itu, Raiden mengeluarkan bajana sembilan provinsi besar Bajana di telapak tangannya tiba-tiba membesar dan mendarat dengan keras saat muncul di dunia ini Ketika Zoel melihatnya, dia terkejut dan bahagia Dia memandang bajana dengan matanya dan memujinya dengan berlimpah, seperti yang diharapkan dari bajana sembilan provinsi besar, sungguh sebuah harta karun Raiden berkata lagi, aku bisa memberimu bajana ini Tapi aku tidak ingin imbalan apapun dari negara Baron Selama kamu tidak menghentikan kami untuk pergi, aku akan membawa orang-orangku, naik ke pesawat luar angkasa, dan pergi dari sini Silakan Zoel buru-buru menjawab, sekarang apakah Raiden dan yang lainnya pergi atau tinggal bukanlah intinya, intinya adalah bajana di depannya Ayo, cepat pergi Melihat Zoel benar-benar menepati janjinya dan tidak mengingkari janjinya setelah mendapatkan bajana Raiden akhirnya tidak punya pilihan selain membawa orang-orangnya pergi Raiden Namun, saat Raiden hendak berbalik dan pergi, sebuah suara yang Familiar tiba-tiba datang dari belakangnya Kalau kamu menyerahkan bajana sembilan provinsi besar kepadanya seperti ini, aku akan selalu memandang rendah kamu Bab 1931 pembunuh datang Siapa itu? Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut Terutama kelompok Raiden dan Edgar tidak bisa menahan ketegangan dan gugup ketika mendengar suara ini Karena suara ini begitu familiar bagi mereka, hampir membunuh mereka tiga hari yang lalu Bagaimana dia bisa ada di sini? Dengan banyak pertanyaan, Raiden perlahan berbalik dan melihat wajah familiar di belakangnya Sabrian Raiden tidak percaya, Sabrian yang sudah pergi, kembali lagi Untuk apa dia di sini? Mungkinkah dia masih terobsesi dengan bajana sembilan provinsi besar dan ingin merebutnya? Namun, kali ini saat menghadapi Sabrian, mentalitas Raiden menjadi lebih tenang Bagaimanapun, bajana sembilan provinsi besar sudah dia serahkan Sekarang ketika Sabrian datang untuk merebutnya lagi Dia mungkin harus bertarung melawan Zoel dari negara Baron Tapi dirinya malah merasa lega Apakah si pembunuh mengejar lagi? Apa yang kamu takutkan? Lagi pula, bajanannya sudah diberikan kepada negara Baron Kalau begitu biarkan saja mereka bertarung sampai mati Jangan terburu-buru ke pesawat luar angkasa dulu Mungkin kita masih bisa memetik manfaatnya Edgar dan yang lainnya juga ketakutan setelah melihat Sabrian Namun, kemudian mereka memikirkannya Bajana raksasa itu sudah berpindah tangan dan sudah diserahkan kepada orang-orang negara Baron Apalagi yang mereka takuti Mungkin duduk mengamati pertarungan ini bisa membuat mereka Mendapatkan kembali bajaba Sabrian Pada saat ini, Zoel terkejut ketika melihat Sabrian Bagaimanapun, nama Sabrian tersebar luas Dan dia adalah salah satu dari empat pembunuh hebat Terlepas dari kekuatannya Setidaknya dalam hal reputasi Dia jauh di atas Zoel Tentu saja, dalam konfrontasi langsung Zoel sangat berani dan kuat Jadi dia secara alarmi tidak takut pada pembunuh manapun Tetapi dalam penyergapan rahasia Zoel sangat takut pada orang-orang yang sulit ditangkap ini Sabrian, apa yang kamu lakukan di sini? Zoel bertanya dengan keras Sabrian mengabaikan Zoel dan terus berbicara dengan Raiden Dimana Raiden yang bertarung denganku tiga hari lalu Untuk melindungi bajana sembilan provinsi besar Mengapa, ketika kamu melihat orang-orang Pangeran Belof Kamu bahkan tidak perlu melawan mereka Tetapi langsung berlutut Kamu membuatku, orang yang sudah berperang melawanmu Merasa sangat malu Di matamu, apakah aku lebih buruk daripada punggawa Pangeran Belof? Raiden, jangan biarkan aku meremehkan mulangkat bajanamu Dan teruslah berjuang Begitu pernyataan ini keluar Semua orang kembali terkejut Tidak ada yang menyangka ketika Sabrian tiba Dia akan langsung mendorong Raiden untuk bertarung Apa yang terjadi? Tidak hanya Zoel yang bingung Tetapi Raiden dan yang lainnya juga bingung Untuk sesaat, situasinya menjadi sedikit rumit Karena tidak ada yang tahu untuk apa Sabrian ada di sini Keseimbangan sekarang benar-benar rusak Sabrian, apa maksudmu? Zoel bertanya dengan keras Apakah kamu ingin menjadi musuh negara Baron? Sabrian masih mengabaikan Zoel Karena di matanya, empat pembunuh besar seperti dirinya harus setara dengan empat tuan muda Kualifikasi apa yang dipunyai seorang punggawa? Raiden Sabrian terus memandang Raiden dan berkata dengan tenang Kalau kamu menyerahkan bajana ini Kamu akan menyerahkan harga dirimu sendiri Aku akan segera membunuhmu Saat aku mengembalikan bajana ini kepadamu Aku tidak memintamu memberikannya kepada orang lain dengan mudah Tetapi, kalau kamu mengambil bajana ini lagi Aku akan berada di sisimu dan membantumu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!